KISRU APBD Itu masih ada P3 di situ Kalau dua lari masih ada P3 Tiga empat Kalau sendiri pun P3 terus melakukan angket Goal utamanya apa Pak Haji? Apa tujuan utama dari hak angket ini? Ada tiga hal Yang pertama adalah persoalan hukum Di sana ada menghina secara institusi kami Yang kedua memfitnah kami Menjustifikasi kami Kami adalah koruptor, maling, jegal dan sebagainya Yang kemudian ada etika dan norma Ada stabilitas politik di sana Apa stabilitas politik? Adalah mengganggu keamanan, kenyamanan, ketenteraan ekonomi Hari ini terjadi Rakyat Jakarta tidak nyaman dengan keadaan begini Terus yang kedua ada cacat administrasi Memalsukan dokumen anggaran belanja yang sudah disahkan secara bersama-sama Yang ketiga ada hak politik yaitu hak angket Apa itu hak angket? Hak angket adalah kebijakan gubernur yang berdampak luas Kepada masyarakat Oleh karena hak angket itu dalam penyelidikan Sekarang proses dalam penyelidikan hukum Kalau ditanya apa sih sasarannya Kita lihat nanti Adakah itu Misalkan Adakah itu pelanggaran hukum di sana Ya nanti kita akan usahrakan lagi Atau tidak ada Ya sudah selesai Targetnya sampai sejauh menjatuhkan gubernur DKI? Tidak Tidak Kami sudah sepakat tidak menjatuhkan gubernur DKI Tetapi kalau ada persoalan hukum Ini kami akan pertimbangkan Kami akan pertimbangkan Pertimbangkan untuk? Ya artinya pertimbangkan Kalau ini masalah hukum Masa dibiarkan Kan tidak ada boleh satu pun di republik ini melenggar hukum Semuanya gubernur ataupun anggota DPRD? Anggota DPRD Makanya saya bilang Gubernur dan anggota DPRD Saya bilang kalau anggota DPRD salah Silahkan dihukum Kalau ada aparat eksekutif salah Silahkan dihukum Baik Yang jelas Kalau sekarang Persepsi publik Pak Haji Soal DPRD dan juga gubernur Tampaknya tapi DPRD persepsinya tidak begitu baik Anda juga melihat hal yang sama Persepsi publik terhadap DPRD itu Agak miring? Ya saya tidak melihat itu Karena saya berjuang pakai kacamata kuda Kenapa saya katakan Saya sedang melakukan penegakan hukum Kalau di masyarakat sana Itu melihat media Media itu memang Medianya sangat korporatif Dengan persoalan-persoalan Kebijakan gubernur Tapi Tidak ada media yang Fum kepada persoalan-persoalan DPRD sesungguhnya Kan kita juga sedang berjuang Dalam permasalahan ini Kalau Ahok mengatakan Apa? Bukan Ahok Artinya kalau ada orang mengatakan Klaim Ahok benar Ya biarin aja Kita jalannya seperti akhir Nanti siapa yang menilai kan orang tahu Yang penting sekarang Saya bukan media Fakta hukum yang penting Karena keadilan yang kita akan Jalankan Pak Haji Kalau tadi saya tanya Kenapa kemudian Karena salah satu Kemudian outlet Orang berbicara Itu sekarang lewat Sosial media Nah salah satunya Di sosial media ini Juga ada teman-teman Yang dari Safe Ahok Penggiat gerakan Safe Ahok Ada Mas Afik Ponto Selamat malam Mas Afik Terima kasih sudah hadir Ketika bilang Safe Ahok Itu Anda hendak Menyelamatkan Ahok Dari siapa? Menyelamatkan dari Pak Haji Lulung Dan teman-teman Atau dari mana nih Safe Ahoknya? Wah mana berani saya Pak Sebenarnya gini ya Pak Kalau dibilang sebagai Penggiat Penggiat Safe Ahok Kurang tepat Saya tuh peserta Peserta Siapalah saya Hanya remeh-remeh Rempeyek gitu Mbak disini Depan Pak Haji Lulung Apa tuh intinya Safe Ahok tuh Menyelamatkan dari apa? Jadi ketika Ketika muncul Apa Dana yang disebut Kayak siluman gitu ya Waktu itu kan muncul Tadi sebenarnya targetnya tuh DPRD Loh kok ini gimana? Jadi saya kebetulan Perusahaan saya tuh Memantau percakapan publik Di social media Tiba-tiba naik nih Safe Ahok naik-naik Terus kita lihat Apa nih yang terjadi? Rupanya ini benar-benar Publik aja Masa gitu Ya saya mungkin Rempeyek Mungkin disini juga banyak Yang Safe Ahok gitu Kita juga gak tau Nah tapi Yang pasti Selama ini Publik itu melihat DPR itu Dan DPRD Itu udah kayak Aduh udah segini gitu Udah Sakitnya tuh disini pak Jadi Akhirnya Ketika ada Kejadian yang Menjadi momentum Itu jadi Fokus publik langsung gitu Karena kalau dilihat Gak mungkin Kalau ini di orkestra ya Bakal sebanyak itu Untuk pertama kalinya Ada satu pejabat publik Pecakapannya lebih tinggi Dari Pak Jokowi gitu Yaitu Safe Ahok Jadi ini publiknya Bergerak semua Dan kalau mau lihat Dampaknya ya Kita bisa lihat Tadi udah dijelaskan Beberapa Anggota DPR Partai DPRD Menarik hak Anggetnya gitu Oke Ada Safe Ahok Tapi kemudian yang juga ramai Safe Haji Lulung Kalau itu apa ceritanya? Nah kalau Safe Haji Lulung tuh Sebetulnya Itu Kalau udah pernah main di Twitter ya Lihat yang ada yang nama Chuck Norris Itu tuh sebenarnya permainan yang sama gitu Jadi menunjukkan bahwa Ini figur Pak Chuck Norris tuh Kayaknya Wah gitu banget ya Sehingga Harusnya nih Percakapan disini Bukan Mbak Nana yang nanya Pak Haji Lulung Pak Haji Lulung yang nanya Mbak Nana gitu Oh gitu Harusnya kayak gitu gitu Atau saya tadi gitu Berusaha Rambutnya mirip Pak Haji Lulung Gagal total gitu Gak mungkin gitu Tapi itu adalah permainan Itu ekspresi apa? Ketika rame Haji Lulung dibahas Dibicarakan di media sosial Itu ekspresi apa? Sebenarnya itu ekspresi kayak Apa Pernyataan publik ya Ketika Awayang diarah DPRD Lalu ternyata muncul Nama Pak Haji Lulung Jadi Ngalirnya ke sana Baik Saya minta komentar Pak Haji Lulung Pak Haji Jadi ngetop banget di Twitter Di sosial media Pertama Saya doain Jadi anggota Dewan Jadi tau Jadi tau Tugas pokok fungsi Anggota Dewan Tidak pernah ngelelang Tidak pernah mengeksekusi Anggaran belanja Yang ada di sana Jadi tidak ada Kalau persepsi orang Mengatakan sakitnya di sini Ya nanti Pokoknya kita sekarang Apa artinya Fakta hukum nanti Fakta hukum nanti Fakta hukum Soal Memememean Kreativitas yang ada di Di akun sosial Saya itu Mengapresiasi Karena itu adalah Kreativitas Yang banyak dilakukan oleh anak-anak muda Anda tidak tersinggungkan Pak Haji Tidak Karena begini Kreativitas Kreativitas itu Ini tolong dicermati Dan disari Kreativitas itu Menemukan kreator-kreator muda Ya muda-mudi Makanya saya bilang Halo Muda-mudi Ya tidak Benar itu Karena kenapa Karena kenapa Kreativitas itu menjadi Kreativitas seni akhirnya Ini Pak Haji Macem-macem kan Makanya saya Pak Haji lulung Jalan terus katanya Makanya saya Kreativitas seni Kenapa saya Ini Pak Haji Baca Pak Haji Kreativitas seni itu Kreativitas seni itu Menjadikan saya Denger ini Menjadikan saya Toko komedi Ya kan Tuhkan saya jadi Toko komedi sekarang Oke kita Menjadikan toko komedi Kemudian Nah itu kan Tertawa Tertawa kan Menjadi toko komedi Dan lebih hebat lagi Sekarang Efek daripada Persoalan kreativitas itu Ini mempunyai Efek ekonomi Ya diantaranya Orang bikin kaos Tanpa tahu saya Ini Pak Haji ada yang bikin Gantungan kunci Orang bikin gantungan kunci Minta maaf secara umum Terus dia Khususnya Minta maaf pada saya Baru tadi datang Baru ngasih ini Karena ordernya banyak Katanya Takut dituntun saya Katanya Ini fakta Nah kemudian Ini menjadi perhatian kita semua Baik Bahwa ini belum ada sarananya Oke Aktivitas Kreativitas Akun sosial ini Jadi intinya Pak Haji tidak marah Tidak Karena saya kalau saya marah ini Saya tidak mengapresiasi Kegiatan teman-teman muda Betul gak? Ada Boleh Masyafik Ini salah satu hadiah Untuk Pak Haji Tidak boleh masuk Pak Haji Lulung ya Siap Kecuali Haji Lulung Semoga Semoga Bapak tetap Menjaga anggaran Supaya tidak ada siluman-siluman Anggaran lagi Pak Gitu Semoga Siluman sekarang perlu dibuktikan Hari ini masih kita bahas Mana ada siluman Oke Ini orang melakukan pencitraan Satu Pencitraan ini jilid kedua Pertama dilakukan Pak Gubernur Jilid pertama itu ketika proses Undang-Undang MD3 Baik Yang sekarang RHPBD Masuk ke Rana Hukum Pak Haji mau gak nanti Berdebat langsung dengan Pak Hock Oh saya suka sekali Karena saya gak mau berdebat Baik Terima kasih Saya hadir Selamat soal Terima kasih Selamat soal Terima kasih Protagonis dan antagonis Beradu kemahiran Saling berebut jadi pusat perhatian Kontroversi menjadi bumbu yang menghidupkan Agar pertunjukan terus laris diperbincangkan Seperti pentas yang perlu badut dan punakawan Politik pun diramaikan sosok-sosok mengemaskan Drama demi drama tak habis-habisnya mengemuka Kontroversi demi kontroversi terus menyita tenaga Rakyat diajak jadi penonton yang bertepuk tangan Yang bayar tiket berupa pajak dan aneka pungutan Antara yang serius kerja dan yang sekedar cari nama Akhirnya tak jelas lagi batasnya Inilah resiko Terima kasih Terima kasih